Halo semua, hari ini aku mau bikin ayam goreng mayonaise, asli ini tuh enak banget ya, anak aku tuh suka banget, sampe bener-bener nambah nasi, pokoknya makannya banyak banget deh, kalian harus coba bikin ini bener-bener enak banget, gak kalah sama yang di resto, asli bener-bener enak. Ayam gorengnya garing banget, tapi sayang aku gak sempet kerekam untuk suara garingnya itu, karena aku buru-buru juga masak, mepet-mepet mau jemput anak ke sekolah. Pokoknya ayam goreng mayonaise ini enak, bikinnya itu juga praktis banget, simple, gak ribet pokoknya. Nah ini bahan-bahan yang aku pakai, simple banget kan. Nah pertama ini untuk tepungnya kita kasih air dulu, untuk takaran airnya ini kalau gak salah aku kurang lebih 100 ml ya, kalian sesuaikan aja, sampai tingkat kekentalannya seperti ini. Jadi gak kental, gak encer, sedang-sedang aja, tapi jangan terlalu encer ya. Nah ini aku aduknya pakai whisk, biar lebih cepat ratanya, gak ada tepung yang gumpel, nah kentalnya seperti ini. Nah sekarang lanjut, kita balur dulu nih untuk ayam filetnya ke tepung kering dulu, tepung kering polos aja ya, gak usah dibumbuin polos, membuat lapisannya aja. Lalu setelah ke tepung kering, langsung masukin ke tepung basahnya seperti ini. Nah oke lanjut, ini kalau udah semua ayamnya ditepungin langsung aja, ini aku mau goreng. Sebelum kalian goreng, pastikan ya minyaknya itu harus benar-benar panas dulu, setelah udah panas, baru langsung digoreng ayamnya. Nah ini aku goreng ayamnya, hanya satu kali goreng aja. Kalau kalian benar-benar mau garing banget dan garingnya itu tahan lama ya, sampai sore kalian goreng sampai dua kali. Nah ini aku cukup sekali aja itu udah garing banget ya guys, sampai tiga jam itu masih garing. Nah ini sekarang aku bikin untuk saus mayonesnya dulu, ini aku pakai dua sendok makan mayones yang original, rasa original mayones biasa. Dan ini aku tambahkan satu sendok makan susu kental manis, ini aku tambahkan sedikit garam, setelah itu ini aku aduk-aduk dan aku lupa aku kasih sedikit minyak wijen, sedikit aja minyak wijennya. Nah setelah itu aduk lagi sampai rata. Tapi maaf ya, ini aku ngaduknya kayak gini, soalnya aku sambil gendong bayi. Setelah itu ini aku tambahkan biji wijen yang udah disangrai, sedikit aja. Aduk lagi sampai rata. Nah kalian dengar sendiri kan betapa garingnya ayamnya. Nah sekarang aku mau campurin saus mayonesnya ke ayamnya, seperti ini. Dan kalian aduk sampai semuanya rata ya. Jadi ayamnya itu tercoating sama saus mayonesnya. Kurang lebih seperti ini. Dan terakhir kalau kalian udah aduk sampai rata ayam dengan mayonesnya, di sini aku tambahin biji wijen lagi ya. Taburin aja di atasnya. Udah deh jadi, gampang banget kan. Simple dan beneran asli ini enak banget guys. Kalian harus coba bikin ya. Selamat mencoba. See you, bye-bye. Buh-bye. selamat menikmati